Berbeda-beda tetap satu, Indonesia itu berarti apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa dengan semangat yang kokoh, kita dapat menghadapi segala tantangan. Bayangkan Indonesia mengusir penjajah yang dengan persiapan yang begitu hebat, hanya dengan bambu biasa, bambu runcing. Nah, bersama dengan saya, saudara-saudara sekalian, ada orang hebat di malam ini yang sedang banyak dipuji orang, tetapi juga banyak dihujat orang, banyak diomelin orang, banyak di fitnah orang. Dan bersama dengan saya ada Habib Zen Asegaf, atau yang biasa secara bersahabat dipanggilnya Habib Kribo. Habib, selamat malam Habib. Selamat malam, Bro Pendeta. Nah, Habib ini kan dikenalnya sebagai Habib Kribo, sebetulnya kapan ini mulai disebut Habib Kribo? Ceritanya waktu itu saya buat konten ngopi bersama Gus Nuril. Karena mungkin saya ini kan juga liar, pembicaraannya saya juga sedikit ekstrim, cuma saya menjaga marwah Gus Nuril sebagai dia ulama, saya pikir saya harus buat sendiri lah, supaya saya lebih bebas. Akhirnya buatlah sendiri Habib Kribo di situ. Sudah berjalan baru dua bulan sampai saat ini, tapi sudah rame kemana-mana. Saya cuma ingin mensuarakan NKRI, keadilan, terus kerukunan umat beragama, semuanya lah, itu aja. Saya cuma misi-misi kemanusiaan aja lah. Habib, ini kan yang menarik kalau kita bicara Habib, ini kan bicara tentang cucu sang Rasul, lalu biasanya sebagian kita orang awam yang gak ngerti tentang dunia perhabiban, biasanya ingatnya jubah panjang, putih, lalu tampil kuot-an-kuot koli, tapi Habib tampilnya keribu. Maaf Habib. Nah, apa yang mendasar ini Habib? Ya, mungkin Bang, mungkin dari dulu sampai sekarang, baru sekarang mungkin saya berani mendobrak lah. Kultus-kultus Habib ini bagi saya sudah tidak punya dasar lah, yang tidak dibenarkan. Nah, itu saya memulai waktu saya melihat tingkah laku si Bahar yang mengataknya waktu mencium kaki orang itu. Itu saya berontak. Nah, mulai saya buat dari Habib teribu itu, itu sampai viral. Saya bilang tidak ada keistimewaan Habib-Habib ini. yang di dalam Al-Quran itu disebut Ahlilbet itu manusia khusus. Mungkin kalau di Kresen ada 12 Hawarion, kan? Di Islam ada 12 Ahlilbet. Jadi, dia sebagai wakilnya yang telah dibaptis. Nah, selanjutnya ini, saya-sayah ini semua, itu tidak ada dispensasi atau dimuliakan tidak ada. Kalau emang menjadi Habib itu suatu prioritas atau prestasi, harusnya semua Habib baik dong. Harusnya semua Habib itu benar. Tapi kenyataannya, saya sendiri aja masih belum benar. Dan banyaknya pasti. Nah, inilah dipakai jargon oleh Fizik dan Tahar. Akhirnya apa? Melihat ini tidak benar. Nah, keberadaan Habib ini akhirnya juga dipakai untuk kendaraan politik. Nah, saya coba mendoprak, saya jelaskan, itu tidak benar. Saya ini dengan berbicara-bicara tidak ada bedanya. Kita ini semua sama. Hubungan Tuhan dengan makhluk itu tidak ada hubungan nasab. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh merasa lebih. Banyak kalau ada orang itu merasa lebih dirinya dari orang lain itu sombong. Nah, itu saya dobrak tentang kehabiban itu. Tidak ada itu. Ada dogma-dogma sesat yang sudah turun-menurun, dijadikan agama. Nah, seperti bahar rezik itu sampai cium kaki. Bagi yang cium kaki itu dia merasa ketakutan. Kalau enggak, nanti katanya tidak dapat syapahat Nabi. Nanti kuala. Ini sudah salah. Sementara Nabi-Nya sendiri, kehidupan Nabi itu tidak lebih dari orang termiskin di Mekah. Sangat sederhana. Tidak pernah merasa bangga. Tidak pernah macam-macam lah. Ini kok baru cucuknya aja. Kok sudah? Apalagi seperti bahara dulu. Tingkah lakunya aja sudah tidak mencermin Nabi. Kok merasa hebat? Nah, di situ keluar tingkah lakunya dia itu yang mulai kurang ada. Mengeritik Pak Dudung, kasat, mengatakan Pak Jokowi. Nah, di situ saya beruntung. Itu harus saya luruskan. Tapi ada risiko. Saya ini Habib loh. Bisa aja tuh saya manfaatkan untuk kepentingan saya. Tapi saya harus bicara jujur lah. Bagi saya itu orang hidup kalau tidak jujur, ya dia mau Nabi. Ya jujur itu apa? Harus berani mengatakan yang sebenarnya sekalipun didengar orang lain. Itu saja. Nah, sebetulnya siapa lembaga atau ketentuan yang berhak mengangkat seseorang menjadi Habib? Sebetulnya Habib. Habib itu hubungan darah. Tidak bisa diangkat. Jadi hubungan darah. Apapun seorang-orang itu, cuma Habib ini dulu dipakai untuk orang-orang yang mewakili keagama Habib. Dipakai gelar Habib. Tapi saat-saat ini, ya sampai saya pakai nama Habib itu kliput itu selesai. bahasa satir lah. Saya pakai simbol Habib kerepuh. Saya cuma ingin apa? Jangan terlalu di dewa-dewakan nih Habib. Dikutus Habib itu bukan manusia suci. Habib itu bukan Nabi. Ini saya coba memelawan yang tadinya itu merasa gimana ya? Habib itu kadang-kadang memandang orang itu rendah. Ini bukannya. Ini tidak benar. Ini bukan ajaran Nabi. Nah, itu seperti ada lembaga. Kalau lembaga yang di tanahatan itu, Arobikos, cuma pencatatan saja. Dia tidak bisa mencorek saya keluar dari Habib. Ini darah kok. Ya, ya. Misalnya, Pak Pendeta punya anak tiga. Yang satu bandel. Dia tetap anak. Tidak bisa dibuang. Tetap Habib? Tetap Habib. Ada kan kemarin berita katanya diisukan saya dicabut. Habib ini hubungan ke arah. Tidak bisa dicabut. Nah, itu aja. yang di tanahatan itu hanya mencabut. Mungkin karena keribonya jadi dicabut. Bisa jadi. Karena saya ini melawan arus. Kan saya mengusik istana kehabiban ini. Yang tadinya sangat. Ini saya usik. Ya, karena saya Habib. Saya usik mungkin banyak orang yang gak suka. Emang kebanyakan sih. Dari kompok Anies Habib lah. Yang terus sih. Saya gak ada rusak. Saya mau bicara apa katanya sebenarnya. Saya gak peduli mau dibenci siapapun. Saya harus bicara benar. Itu aja. Karena dokma ini sudah menyimpang dari Islam. Kutus-kutus sudah gak tenang. Masa kita harus mengkutus seorang yang masih dirinya ada fasik. Ini gak benar. Yang saya khawatir itu Pak. Islamnya jadi rusak. Nama Nabi Muhammad itu jadi rusak kalau dilegakkan mereka. Nah, kondisi ini sering dimanfaatkan orang untuk cari fasilitas lebih. Ya, dunialah mereka dihormatin. Pasti ada nanti nyari fasilitas lebih. Saya tidak pernah menjual kehabiban saya. Saya malu jadi Habib. Saya dimulaiin orang saya malu. Saya tahu diri saya ini masih kotor. Ngapain saya dihormatin orang dicium tangan. tapi saya tahu diri saya ini masih kotor. Mendingan saya mundur saja. Jadi, emang saya gak suka dengan simbol, level, nasafisme itu saya gak suka. Mau atribut, saya bergaya gini saja. Saya gak pernah baju pokok, gak pernah punya painting. Emang saya gak suka dengan hal atribut-atribut itu bagi saya cuma kemunafikan saja. Itu saja Pak. ini yang menarik Habib. Kan ada banyak orang sedang bertanya sebetulnya apa yang sedang dicari oleh Habib Kribo. Nah, ini kan. Kan orang sekarang ini banyak berpraduga, banyak berprasangka, banyak seuzon gitu kan. Jadi, boleh berpikir-pikir. Ini sebetulnya apakah yang rame-rame ini kan sekarang. Apakah jabatan di BUMN, apakah jabatan politik gitu. Karena cara Habib berjuang membawa kebersamaan di tengah-tengah kita. Ini kan agak fenomenal gitu. Betul. Ini pertanyaan bagus. Saya juga bisa menjelaskan isu-isu negatif yang di luar. Gini Pak Pendeta, saya itu menolak gerakan radikal FPI itu sejak berdiri FPI. Saya seorang diri, Habib. Saya gak punya teman saya gak punya hormat. Saya lantang. Udah dari tahun cukup lama dong itu? Tahun 98-an. Dari saya masih muda saya sendiri sampai saya dituduh saya ekstrim, saya macem-macem oleh komunitas Habib. Karena dulu masih euphoria dengan keberadaan dan rezik. Iya. Itu mereka masih euphoria menenang. Saya tolak ukur saya begini loh. Leluhur saya itu sebelum rezik itu gak ada yang seperti ini. da'wahnya itu amar ma'ruf, na'imungka itu gak ada seperti ini. Gebukin orang, gebukin warung, gak ada. Dan itu kelihatannya bertentangan dengan nama Habib. Habib itu kan berarti artinya the one who love seorang yang mengasihi. Mengasihi. Kalau begitu, kakek saya itu juga begitu. Mengorbankan dirinya, tidak pernah kasar, tidak pernah macem-macem. Tidak ada gerakannya sampai dibilang damai. Datanglah rezik ini yang radikal. Di situ saya berompak. Saya pakai pikiran saja sederhana. Ini bukan Esra. Ini bukan Nabi Muhammad. Dengan cara kekerasan, gebukin orang. Kenapa kok jadi begini agama? Membuat sofos orang, kok membuat ketakutan orang? Kenapa kok agama jadi membuat ketakutan? Itu kalau sudah kelompok mereka itu datang seperti orang ketakutan. Ini bukan agama. Gak usah buka-buka kitab tujilah. Agama itu menenangkan. Dari situ saya keras. Saya keras. Di kantor Arab saya bicara. Sendiri. Itu mungkin saya masih muda. Tahun 98 ya? Iya. Saya masih muda di depan orang Arab. Sampai saya bilang, hentikan ini. Saya khawatir nanti kalau jadi veron, susah disembuka. Susah. Ini pemuda rawat. Saya bilang, ini bukan ahlak Nabi. Ini bukan cara dakwah kakek-kakeknya dulu. Tapi maklumlah, saya ini kan seorang diri. Dulu juga saya ini bukan orang kaya. Saya ini. Jadi, suara saya itu gak pernah didengar. Tapi tetap saya akan berjuang. Pokoknya saya akan bersuara. Saya gak mau saya hidup jadi saksi kebatilan. Saya memenolak apapun. Teror lah terjadi, Pak. Terus teror terjadi. Teror terjadi ini. Puncak-puncaknya itu waktu saya membelah Ahok. saya membelah Ahok untuk puncak-puncaknya di situ. Saya bilang Ahok itu Nasrani. Dia tidak kafir. Dia ada dalam Al-Quran. Diyakinin sebagai keimanan. Dibenarkan kitab Taurat. Di situ saya terus berontak. Saya gak terima Ahok di bilang kafir. Saya sendirian dukung. lah itu teror macam-macam. Ditempel stiker lah di rumah saya. Sampai ikut saya tahu. Tapi saya gak mundur. Mau diancem apapun saya gak mundur. Saya justru paling seneng kalau saya itu benar ada yang teror. Berarti saya benar. Iya. Saya mau ikut Yesus juga. Maju gak gak pernah takut. Nabi Muhammad juga begitu. Bagi saya kalau cuma agama itu ritual ya jangan ngaku jadi pengikut para rasul lah. Yesus sendiri kan jadi melawan tanpa senjata. Untuk menegakkan kebenaran. Itu saya nikmatin. Nabi Muhammad juga begitu. Saya jalanin. Saya jelaskan Ahok itu baik. Apa salah Ahok. Anis itu teman saya dekat. Tapi saya harus adil. Saya bilang ke ibu. Ibu anak ibu ini lagi zen. Dan saya bisa kalau mau pikirin saya paling gak suka di nasihat. Banyak orang nasihat saya. Sudah. itu jangan terlalu keras. Nanti itu ada masalah. Banyak macam-macam. Dia bilang kenapa kalau lu bener gak saya? Kalau bener kenapa gak lu dukung? Malah menyuruh saya jadi pengecut. Saya tahu bener kok saya disuruh diem. Saya gak suka punya teman begitu. Kalau saya bener gak didukung itu cuma karena memikirin saya nanti terancem atau apa itu bagi saya saya hewan lah. Karena yang membedakan manusia itu dengan hewan itu ruh. Iya. Betul. Iya. Kalau kita ini kan ruh. Ruh pendeta punya ruh juga. Iya. Saya sudah kena gini. Besok kalau abang disakitin saya sakit harus. Kalau enggak saya binatang. Nah itu saya coba. Macem-macem lah. Teror-teror. Tapi saya jalani. Sampai ada setikiran banyak bang. Terkumpulan. Dibenci sekiling saya. Ya itulah. Akhirnya saya terisolasi. Saya hilang komunitas Arab. Saya di penci sana kemari. Di satu pihak Arab non-Habib di penci karena saya gak mendukung Anis di kalangan orang-Habib saya gak mendukung Rizik. Jadi saya lah di rumah saja tapi saya komunikasi di pihak Facebook. Saya perlawanan dari dulu. Bisa dicek Facebook saya tuh dari tahun 2019 di sini orang menganggap saya ini kayak bayaran kemerintah. Kemarin saya punya rumah. Saya punya kos-kosan. Waktu belah saya gak putus hubungan sama orang rumah. Saya gak kuat. Saya hidup dari dua rumah kos-kosan. Akhirnya hampir ini hari saya pindah ke apartemen saya sewa. Hanya untuk nyekorangan asetan. Tapi puji Tuhan saya bahagia. Saya laser dadakan. Saya gak dadakan. Boleh dicek Facebook saya tuh di blogi beberapa kali. Banyak follower juga di Facebook. Banyak follower di Facebook. Saya tuh dari ruang. Saya punya keyakinan. Mungkin kalau abang tahu tuh semua di grup Arab semua saya mungkin setiap saat membela komnasran itu beriman kepada Allah. Saya bawa dadil. Jangan kebencian. Itu saya gak suci. Mereka juga beriman. Sudah gak usah menghadirin dia. Di kitab suci semuanya ada. Tuhan gak menjadi satu kitab. Saya terus berikara. Itu waktu saya membela Ahok. Bahasanya Ahok ini gak capir. Ahok beriman. Saya bawa dalilnya. Tapi namanya orang yang itu amarah mau terror saya. Ada yang mau beli saya. Saya gak tahu. Kalipun waktu itu saya gak punya duit. Tapi saya gak jual diri saya. Amin. tapi bang tapi punya musuh banyak. Di terror. Istri ketakutan. Secara materi gak. Jadi saya sedih kalau ada orang bilang saya dibayar pemerintah. Saya ketemu Ahok. Gak ada satu beras dikasih dari Ahok. Dari Jokowi gak ada. Ini orang benar. Kenapa dimusuhin jutaan cuma seorang. Ini kebiayaan. Itu saya marah. Saya tantang siapapun. Saya dikatakan Nahweh saya untuk Ahok. Kenapa orang benar kok di jutaan. Itu terus saya beruntak pakaian. Saya lawan siapapun. Siapapun lawan. Banyak maaf ya. Ada bapak gengser juga bagian saya. Saya gak ngumpul. Pernah sekali dibilang saya banji-banji perut. Saya bilang begini. Punya rekennya emang gak? Saya ada uang sedikit. Maksudnya apa? Saya transfer uang uang saya buat uang. Tapi jangan dua orang. Kalau dua orang mungkin kamu mesti bisa mati masaya. Kamu bawa dua orang. Kita ketemu di makam pahlawan. Bunuh saya. Saya terima kasih. Saya kapan lagi bisa mati untuk kenaraan. Masa kalau maaf ya kalau Yesus aja bisa mau orang suci begitu mau disalib Nabi Muhammad mau jarah saya ini belum merah. Masa saya gak kepingin begitu? Saya gak ada sakus gitu. Kalau cuma agama itu sembahyang, ritual, mendiamkan orang di zalimin. Ya kita binat. Orang tanya apa untungnya dari Ahok? Saya berapa? Saya bukan manusia yang menolong orang. Itu orang baru ngasih dulu saya. Kami ini hari gak kenal Ahok? gak kenal Ahokowi. Itulah saya Pak. Jadi saya ini bukan orang baru. Jadi apa yang sebetulnya Habib cari? Saya cuma NKRI Pak. Saya lahir di sini. Ini darah saya buat Indonesia. Saya gak mau diadu domba agama. Saya gak mau ada ketidakadilan. Diskriminasi agama masing-masingnya. Saya demo mencaput SKB pendirian rumah ibadah. Saya ikut. Dia pun saya habis ikut. Karena Nabi bilang sama saya, barang siapa yang membenci kaum menguslim di wilayah umat Islam sama saja membenci aku. Dan barang siapa membenci aku sama saja membenci Tuhan. Itu kepegangan saya. Mau saya belak kemanapun Tom Nasrani ajaran ini saya harus belakang. Wah luar biasa. Jadi Habib, saya juga percaya ini sudah saya suarakan dari zaman Pak Harto mungkin. Karena saya pertama kali di RCTI waktu itu tahun 1991 Habib. Nah, saya paling menolak agama dijadikan kendaraan politik. Bagaimana pandangan Habib untuk itu? Itu sangat tepat sekali. Agama itu gak berjadi keberadaan Rezek ini sejak itu dimanfaatkan karena dia Habib. Kalau dia bukan Habib gak ada yang mau ngikut. Kalau ketua FPI itu dipimpin oleh bukan Habib Rezek gak ada orang mau terima FPI ini. Ini mau Habib. Berarti apa? Bukan kebenaran tapi membenarkan. Nah, karena di Indonesia ini Habib itu masih dihormati sebagian orang awam ya menghormati. Makanya yang dikiring 212 itu semua orang awam. Orang buduh. Ada perkataan Nabi kalau ingin merusak sebuah agama kiringlah orang-orang buduh dalam membeli agama itu. Dan ini sekarang terjadi melalui grombolan 212 itu. Nah, mereka itu digunakan alat. Agama dijadiin kubah politik. Kenapa saya berani bilang begitu? Mereka mendukung jargon-jargon. Jargon ini gak jadi itu cuma satu ganti ke dua. Ganti ke tiga. Ini bukan gerakan agama FPI ini. Gerakan politik. Bertopeng agama. Lebih manfaatkan oleh bohir-bohir. Mungkin saat ini bohir-bohir ini sekarang agak terusik keberadaan saya. Ada seorang Habib yang berani melawan. Kendaraan mereka ada kompetitisnya. Laitan saya ini di dalam Habib Ibu-Ibu ya sepertinya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya membangkitkan banyak umat Indonesia ini. Ayo kita maju. Ada saya ini cuma apa? Ayo kita jaga NKRI. Jangan sampai ada radicalisme. Jadi ada heroik keberadaan saya ini seperti membangunkan orang lagi tidur lah. Karena kalau bukan Habib juga agak repot. Jadi Habib ini hanya dijadikan kuda-kuda politik saja. Agama digadikan. Kalau emang itu agama harusnya umat Islam saat dunia baik dong. Segitu ketolnya berjuang timur. Masih enggak hormat sama orang tua. Jadi dikirakan ada ada donator. ada yang punya kepentingan politik. Ada bohir-bohir yang punya kepentingan ekonomi bersatu. Lalu yang dimanfaatkan adalah agama. Agama dan Habib. Kalau enggak ada Habib enggak bisa nurunin masa. Habib-habib ini dimanfaatkan si Rezik Bahar. Saya enggak benci loh pribadi Merizik. Saya enggak benci sama pribadi Bahar. Saya benci saya serang perilakunya. Kenapa saya serang? Kalau dia punya dosa personal saya enggak urusan. Tapi kalau dia itu sudah dosanya mengganggu sosial merusak hubungan manusia itu saya harus maju. Inilah amarmah yang sebenarnya. Bukan ngurusin yang personal-personal itu enggak penting. Orang minum dikebukin. Enggak ada zaman Nabi orang minum dikebukin. Orang enggak buka warung dikebukin. Enggak ada. Yang diperangin oleh Nabi dan Yesus itu sesuatu hal yang bisa mengganggu orang lain. Itu kezaliman. Nah inilah dimakami polit-polit-polit. Semua ada duitnya. Kenapa di Jokowi yang banyak mutubnya? Karena Jokowi jalannya benar. Kalau Jokowi enggak benar membuka pasar koruptor semuanya enggak ada yang saya sedih agama. Agama-agama ini enggak bikin ribut. Dulu enggak ada yang ribut agama ini. Sekarang saya di depannya Pak Pendeta ini. Seperti saya enggak beda. Enggak ada beda. Jadi konflik keributan ini dipolitisasi ada pedagang agama ini Ustaz atau Habib yang menjual dirinya dikomporin diadu dombala. Ada yang memainkan untuk kepentingan politik. Itu politisasi ada yang membeli. Masa apa sih jihadnya dalam gerakannya rezik dan bar? Itu bukan jihadnya Islam. Masa ini orang mau diadu dombal anak bangsa? Ini kan mau diadu dombal. Ini enggak benar. Menurut Habib Maaf Habib potong. Menurut Habib ada kepentingan asing enggak di sini? Tadi kita bicara tentang agama dijalinkan dalam politik. Ada bohir-bohir tertentu yang kemudian punya kepentingan materi dan keuangan di bangsa ini yang juga akhirnya masuk tenggelam di sana menjadi bohirnya. Tapi kalau saya lihat apakah juga ada kepentingan asing di sini yang memang kan Indonesia kuat. Indonesia kan besar. Indonesia kan hebat. Maksudnya kita punya Pancasila. Bayangkan sebegitu beragamnya kita tapi kita tetap tangguh, tetap kuat. Sementara Soviet sudah hancur, Yugoslavia sudah hancur. Yang berbeda-beda ini bahkan India sama Pakistan pecah. Lalu Cina pecah, Arab terpecah-pecah. Sudah pasti bang. Semua negara itu butuh sama Indonesia. Ini negeri, kalau saya bilang berat, dirahmati Tuhan. Amin. Dikasih SDA-nya sumber alam yang terlimpah. Manusianya itu punya naluri. Tidak ada umat Kristen yang paling baik itu cuma di Indonesia. Begitupun juga ini negeri hebat toleransi baik. Kalau ada kecil-kecil itu ada yang kuat. Ini asing ini berkepentingan. Apa jadinya komito 224 nih? Ini bahaya. Karena kekuatan. Keberadaan Jokowi itu ingin bangun Indonesia. tidak ada negara lain yang ikhlas yang terima kalau Indonesia itu sukses. Kalau Indonesia itu besar, tidak bisa dikripsi. Nah, inilah nanti bakal masuk kekuatan nasi. Kalau tidak ada kekuatan nasi, rezik itu tidak diterima di Arab. Di Arab itu, Bang. Jam 8 malam, mau ulama segede apapun, tidak diterima kami. Bicara politik, digantung. Rezik, 24 jam. Dibukan. Dikasih kebebasan terima tahu. Dikasih pisah. Karena ada negara adik kuasa yang masih saudari dikasih tempat. Untuk disini. Ada kepentingan. Karena banyak negara itu mau mengikuti Indonesia. Di situ punya sumber daya alam. Kalau tidak ada sumber daya alam, tidak bakal orang mau perangin. Ngapain merangin negara miskin? Negara tidak punya hasil. Ya, seperti Arab lah. Arab itu tidak bakal berhenti perang kalau masih ada minyak. karena masing-masing kekuatan ingin membuat kekuasaan di situ. Oh, ya, ya. Karena ada kekuatan China. Kalau saya lihat China itu lebih adil lah. China itu lebih hijab. China itu pembangun. Terus juga tidak ikut campur politik negara orang. Dia sindangkan lah kali menguntungkan. Ya, pokoknya yang penting bisa jualan. Tidak menguntungkan. Bisa jual. Kenapa? Kalau tidak menguntungkan, pasarnya dia tidak laku. Dari dulu orang China yang di situ tidak pernah anarkis. Tidak pernah mau cari musuh. Dia buka pasar, ayo berdagang. Dan China ini sudah berdagang si zaman Nabi Muhammad di zaman Yesus sudah ada China datang. Sudah berdagang sampai dibilang tumpulah ilmu sampai negeri China. Karena Nabi sudah tahu karakternya orang China itu. China sudah capek perang sama perang dari China. Dan bukan tutup ilmu sampai ke Amerika ya. Dulu Amerika belum ada apa-apanya. Dulu Amerika belum itu. China kan terhadapannya dari Musa. Di dunia itu ada kapur barus yang dibuat mumi. Pengawetan mayat. Cuma ada di Indonesia. Iya, kapur barus ada di Indonesia kan? Di Medan itu kan? Di Medan. Itu sudah dipakai dari zaman Peron. Berarti sudah ada perdagangan ke Indonesia. Iya, dan persembahan untuk kalau Habib tahu waktu Yesus lahir itu kan orang majus kaum majusi itu kan kirim mas kemenyan dan mur kan? Nah kemenyan cuma ada di sana juga. Sepertinya Taurot Injil dan Anuguran itu sama. Itu untuk kemenyan untuk mandi mayat itu kebiasaan dari Taurot dari Peron. Dan itu bagus. Dan di dunia cuma ada di Indonesia. di Indonesia. Dan satu-satunya bahasa Indonesia ada di Al-Quran yaitu kapur. Kapur barus. Jadi Indonesia ini sudah beradab. Nabi sudah turun di baik. Makanya Tuhan tidak perlu turunkan Rasul di sini. Tempat diturunkan Rasul itu kan tempat yang sudah kejahatan yang merah jalilah, kebutuhan, saling membunuh. Itu tempat diturunkan Rasul. Kalau tempat baik enggak beriturunkan Rasul. Musa menghadapi Peron. Yesus menghadapi tantangan. Kurang apa sih kebutnya Yesus? Bahasa Tantut. Masih aja mati di saling. Begitu juga Nabi Muhammad. Kurang apa sopan ya? Cucuknya semua dikorok. Indonesia ini enggak didatengin orang Rasul karena negaranya sudah putih luhu. Sudah punya kemuliaan. Sudah punya peradaban jauh. Ada borok buku. Ada peramanan. Jadi saya enggak terima kalau orang menghinakan bangsa ini. Wow. Luar biasa. Jadi kita semua harus cinta Indonesia ini. Wah tuh. Ini surga. Enggak ada orang seperti orang Indonesia. Atau sekarang di Amerika. Emang Indonesia. Di sini kewala-wala permisi senyum gotong royong. Kalau ada petangga meninggal semua turun seperti ada wahyu. Harus turun. orang membantu. Enggak ditanya apa-apa. Dan salah satu yang membuat kita mampu nangani COVID. Karena kan kalau kita lihat Indonesia ini miskin. Lalu Indonesia ini. Karena gini. Saya sempat lapan bulan tinggal di Timur Tengah di Palestina di Yem Salem Habib. Dan saya sudah keliling wilayah Palestina. Jadi kalau orang bilang Palestina itu miskin mungkin mereka belum ke Palestina. Palestina itu tetap didukung oleh Israel dengan bantuan-bantuannya. Jadi misalnya orang-orang yang dagang-dagang di pinggir jalan seringkali mereka punya tanah yang cukup besar dan mereka enggak ada yang enggak punya mobil. Tetap walaupun dagang-dagang tetap punya mobil. Walaupun mobilnya mungkin enggak bagus. Tetapi kan Indonesia kadang-kadang makan hari ini belum tentu besok makan. kalau yang di kota kalau yang di desa pasti tetap untuk makan pasti ada. Tetapi kalau kita lihat kalau donasi-donasi untuk Palestina itu kan luar biasa. Padahal secara jujur lebih banyak orang miskin di Indonesia daripada di Palestina. Salah satu yang menarik Habib ini saya pernah tanya sama yang istilahnya High Judge High Judge kalau di sini mungkin seperti ketua mahkamah agungnya. Nah ketua mahkamah agung di Palestina itu pada saat yang bersamaan adalah penasehat agama jadi advisor religion untuk Perdana Menteri. Waktu itu masih Perdana Menterinya Mahmud Abbas. Nah dia pernah bilang sama saya gitu waktu saya tanya sebetulnya apa pemahaman tentang kafir? Dia bilang menjadi aneh kalau orang beragama khususnya Kristiani lalu disebut kafir. Nah saya jadi bingung gitu nah menurut Habib apa sih istilah kafir ini karena gini kalau bicara kafir itu kan bahasa agama jadi kalau orang orang Kristen gak ngerti kafir gitu sebetulnya sama aja di agama Kristen juga ada kan orang kafir itu dibunuh pun wajar gitu orang kafir itu apalagi pada zaman nabi-nabi orang kafir ya dibunuh gitu ya kan nah apa sebetulnya karena kalau istilah kafir ini kan ada banyak orang bilang oh iya jangan tersinggung kalau dibilang istilah kafir karena orang Kristen juga menyebut domba yang tersesat nah domba yang tersesat tidak pernah untuk orang muslim jadi kalau ada orang yang ngomong begitu itu ngaco dan biasanya pasti dari mu'alaf-mu'alaf yang sedang cari panggung gitu ya kan itu pasti dari karena kita tahu kalau kita bilang domba tersesat istilahnya domba saja itu sudah anak-anak Tuhan karena Yesus itu sebagai gembala domba jadi kita gak akan pernah bicara itu karena kalau kita bicara tentang muslim pasti kita bilang saudara sepupu nah itu kan kita pasti bilang saudara sepupu atau kenapa dibilang saudara sepupu karena bicara dari Abraham antara Isaac dengan Ismail gitu ya kan jadi biasa aja gitu nah domba tersesat buat kita buat orang yang sudah percaya Kristus tetapi meninggalkan maksudnya bukan menjadi iman lain bukan maksudnya gak ke gereja lagi minum mabuk judi nah itu kita sebut domba tersesat nah tetapi kalau dalam Alkitab dikatakan terkutuklah mereka yang mengatakan kafir harus dibawa ke pengadilan itu iman Kristen gitu itu jelas dalam Matius gitu nah sebetulnya apa itu happy pemahaman ter kafir oke sebetulnya ini apa perlu direkonstruksi ulang nih keimanan kebacaan orang yang punya suka memandang Kristen itu kafir Yahudi itu kafir itu sudah salah ini yang membuat Adam betul ada apa saring gontok-gontokkan dalam Al-Quran itu diregalkan Injil dan bahkan di suat Al-Hadi itu waktu Allah turunkan kisah Putra Marya dan aku berikan Injil dan aku jadikan pengikutnya memiliki sifat sopan dan santun banyak ayat membenarkan dalam surat Al-Ma'idah 47 waktu Rasulullah menemui umat Kristiani eh pengikut Injil taatinlah itu Injil apabila kamu gak taatin kamu fasik jadi Nabi ini diutus bukan untuk satu golongan agama Islam itu bukan bermakna agama kalau Islam itu bermakna agama berarti Tuhan sektarian Islam itu maknanya apa berserah diri sekarang siapa yang mengikutin kebenaran menolak kebatilan dia Islam makanya Nabi disini diutus untuk semua manusia Nabi menaungin semua agama Nabi menjadi taurat untuk orang Yahudi Nabi akan menjadi angel untuk orang Western Nabi akan menjadi Al-Quran untuk orang yang mengikutin jadi tidak ada paksaan nah labelisasi kafir ini sudah salah jadi sampai ada mu'alaf mu'alaf itu tidak harus pindah agama saya seorang Islam yang tadinya saya mengikut Islam tapi saya sepat saya kembali kebenaran Islam itu saya mu'alaf seperti tadi itu Mbak Yampah Bendeta sampaikan itu untuk umat Om Nasrani yang tidak keluar dari Injil jadi bukan untuk menghukumi agama lain masing-masing ini ada kita ini disini perlu dikeluruskan bagi saya kafir itu bukan tauhid bukan teologi kafir itu moral kenapa saya bilang moral karena agama ini diturunkan untuk manusia bukan untuk Tuhan isi semua kitab suci angel tawrod itu untuk manusia di dunia bukan untuk Tuhan setelah mati tidak ada agama jadi apa berarti segala sesuatu yang di luar moral itulah kafir karena beragama itu bukan buat Tuhan untuk manusia maka kalau di dalam mati kecintaan kepada sesamanya itu dikaitkan sama iman sama ketuhanan kan jadi kalau orang tidak kasih ke manusia dia kafir ada lagi di hadis nanti juga dibilang tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang tidak pernah menyebut muslim jadi manusia umum sebagaimana menyintai dirinya sendiri jadi kalau orang tidak menyintai jadi kafir sholat saja dalam aturan kalau Anda membenci orang Anda tidak mengasihi orang sholatnya itu dibilang penista agama jadi jadi kafir itu bagi saya kalau saya zalim kepada Pak Pendeta itu saya kafir lebih kepada perilaku kehidupan kesahirian emang agama ini untuk manusia bukan untuk Tuhan Tuhan tidak butuh perbahan Tuhan tidak butuh amal ibadah hamba begitu orang itu berkepenasian orang itu kasih dia bertuhan kalau dia tidak kasih dia kafir maaf potong habib habib lahir dimana habib saya lahir di solo oh habib jadi aslinya orang solo solo kakek saya dulu menadu jadi jadi habib ini isoman ikatan ikatan solo menado saya disuruh sampai SMP terus pindah ke Jakarta jadi habib bahar itu dia orang tuanya di menado dan sangat terhormat yang namanya Pak habib bakar itu yang sempat minta maaf tentang kelakuan anaknya dan mereka baik-baik sekali di menado sampai di Jakarta ya itu mungkin ada sesuatu yang dicari nah habib kan saya dulu habib itu kan tinggal di kampung habib jadi itu menarik sekali kita orang Kristen di kampung itu satu kelurah satu RW itu mungkin hanya tiga orang jadi kalau malam takbiran wah apapun yang terjadi saya masih kecil saya tidak pernah mau kemana-mana kenapa karena saya nungguin antaran saya nungguin antaran nah lalu kalau malam natal juga gitu kita ke gereja ambil yang siang yang jam 2 siang yang jam 3 siang karena selanjutnya mama saya biasanya kalau menjelang natal udah siapkan satu panci gitu yang memang dibeli khusus gitu untuk apa untuk karena kita mengerti bahwa di rumah kita kan biasa mungkin masak babi atau sesuatu yang dilarang gitu jadi mama akan belikan khusus panci khusus untuk manasin sop bikin apa bikin apa untuk kita anter-anterin kepada tetangga-tetangga gitu nah itu berjalan ya seumur hidup saya gitu karena kita juga tinggal dekat sekali sama langgar gitu jadi hari-hari saya biasa tidur-tidur di langgar gitu main bulu tangkis sama anak-anak seumur saya gitu dan asik sekali hubungan agama itu gitu sampai satu hari tahun berapa di 80-an kalau saya gak salah tiba-tiba kita lihat wah antaran kita dibuang gitu ya kan antaran kita dibuang nah itu saatnya mulai ada isu Kristen itu kafir lalu dilarang mengucapkan selamat natal yang sebelum-belumnya tidak pernah gitu nah pertanyaan saya cuma sederhana kalau itu memang agama ya kan dari dulu dong harusnya gitu ya kan tetapi kan ini sepertinya sebuah gerakan politik baru gitu atau yang kalau saya menduganya bisa jadi ini permainan asing karena melihat kok Indonesia kok kuat benar ya Indonesia kalau begini terus akan menjadi leader of the nations akan menjadi pimpinan bangsa-bangsa ini kalau begini karena budayanya kebersamaannya gitu nah saya khawatir hari-hari ini tidak disadari oleh kita sebagai orang Indonesia bahwa ini bukan hanya perpecahan dan politik antarbangsa politik di dalam negeri tetapi ini antarbangsa gitu bagaimana menurut Habib tepat sekali saya suka kalau pendeta ini seperti Pak Gilbet ini bukan hanya ritual agama tapi punya kemampuan kepemikiran pandangan dunia yang lupa harusnya begitu seorang topak agama bukan hanya cuma ngajar tapi punya pandangan dunia yang luas yang Mbak-Mbak sampai itu tepat sekali ini ada sutradara kejadian di Arab Suriah itu itu 20 tahun direkayasa jatuh jadi kalau ada ulama ekstrim itu bisa jadi itu kaki tangan dan saya melihat rezeki itu kaki tangan EPI itu ini kaki tangan kita nih jangan sampai apa kita nih gak sadar sekarang diandu ada kepentingan luar seperti media masa ya seperti dulu di Vietnam di Vietnam dibilang Ho Chi Minh itu pemerkosa pembungu terus ini semua itu skenario Amerika supaya bisa menekan Vietnam faktanya setelah Vietnam keluar Amerika keluar Vietnam maju di Indonesia ini tepat sekali ada grand design saya sebutkan banyak tokoh agama ini sudah dipakai alat kalau untuk di Indonesia apa senjata yang paling ampuh pakai agama karena di sini mayoritas muslim maulengkah diturun kelompok-kelompok pendakwah jenggot-jenggot yang terana-tana dinggang nanti bisa jadi ada Habib juga yang dipakai bisa jadi nanti ada dari kompresen juga yang dipakai dipingin adu domba ya kayak di Irak itu isu Sunnah dan Siah ini yang buat satu orang saya buat yang satu pakai pura-pura anti Siah yang itu anti Sunni mereka ini gak sadar mungkin jaringannya panjang diadu domba dibikin ribut saya itu kemarin kekhawatiran adanya si Waroni NKG itu ini saya khawatir ada sutradara ini kok datakan saling mengributkan kalau saya lihat pendeta seperti Pak Dibet seperti di PGI Pak Kekimah Riputi semua saya kenal KWI damai semuanya MU damai Muhammadiyah tidak ada saling mengributkan ini gak seperti ada hal-hal yang baru gadakan ngerang ngerang ini bisa jadi apa ini pakai tangan dulu saya tinggal di Tolo itu tetangga saya Katoli saya tunggu kalau Natalan kenapa dia gak punya anak pagi saya sudah di rumah saya ngabis untuk makanan gak ada masalah gak ada kebencian itu gak ada 20 tahun kebelakang ini ini kok seperti ada bahu agama di negeri ini konflik yang saya khawatirin cuma satu saya gak terima kalau minoritas itu nanti tidak bikin tumbar kalau kita dari sekarang gak siap kita jangan sampai menonton ini saya gak mau kita menonton ada orang disakit kita harus bersangit wow luar biasa jangan seperti di surya sekarang orang dipotong kepalanya orang cuma bisa nonton kita harus siaga saat ini saya kepengen KWI PGI NU ini sorry kesatuan ini mereka gak bisa masuk ini betul ini betul sekali andel luar masuk ini saya setuju dengan pendeta ini saya suka pendeta yang begini jadi harus punya pandang punya kehati-hatian bikin umatnya hati-hati bapak jadi sebetulnya di sorga ada berapa Tuhan menurut Habib cuma Tuhan itu satu Tuhan itu Tuhan itu apa begini itu Tuhan apa sih Tuhan itu mereka pencipta mereka mengasih mau mereknya maaf Yesus Allah Gusti God yang penting apa menuju ke Tuhan semua agama Tauhid waktu si Eki bilang itu katanya Kristen gak bertauhid terus gak bertauhid nembah apa nembah tembok jangan anda sebagai muslim mau ngadilin Kristen kok Tuhannya gini dia juga punya konsep ketuhanan Islam juga punya konsep udah gak usah kita masuk masing-masing menjalani kitab kucinya baik jadi Tuhan itu yang penting apa di kepala kita itu Tuhan apa dia maha pencipta dia maha kuasa mau buddha Hindu Kristen biarin gak usah kita ribut kita ributin Tuhan sampai kita bunuh manusia padahal di diri manusia di diri manusia itu ada Ruh Tuhan kalau saya kadang-kadang bingung orang beragama meributin Tuhan tapi dia menyakitin manusia yang di manusia itu ada Ruh Tuhan kalau dalam Injil itu disebut nafas Tuhan gambar Tuhan kalau di Islam Ruh Tuhan jadi kalau saya menyakitin Pak Pendeta ini saya menyakitin Tuhan sudah begitu saya mengasihi Pak Pendeta ini disitu saya bertauhid kalau dalam Alkitab kan disebut God is love barang siapa yang membenci saudaranya dia sudah menjadi pembunuh sesama manusia kan begitu kira-kira jadi maaf Habib ada ada satu kali kan orang Yahudi ini punya kebiasaan namanya hari sabat hari sabat kan mereka tidak boleh bekerja mereka harus beristirahat dasarnya adalah Tuhan bekerja enam hari hari ketujuh Tuhan beristirahat dalam menciptakan bumi jadi orang Yahudi masih punya hari sabat lalu satu kali Yesus suruh orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus di hari sabat dan dibilang angkat tiramu dan berjalanlah lalu dia angkat tiram lalu kemudian orang ribut kenapa di hari sabat kamu mengangkat tiram lalu orang itu berkata bahwa yang menyembuhkan aku yang menyuruh aku lalu Yesus membuat satu pernyataan seperti ini bukan manusia untuk hari sabat tetapi hari sabat untuk manusia itu pernyataan seperti yang Habib tadi bilang bukan agama bukan manusia untuk agama yang akhirnya membunuh menyerang menghancurkan dan saling ribut tetapi justru agama itu untuk manusia supaya manusia jadi baik supaya manusia hidup bermanfaat kira-kira kan begitu betul kalau kalau dibalik itu yang sekarang orang mau mati untuk bela agama itu salah agama itu suatu tidak usah dibela agama kalau kita hidup untuk agama bisa membunuh orang itu orang bihat semua bisa membunuh orang agama itu pelajaran jadi tidak usah kita hidup untuk agama agama yang kita jalankin aja nah itulah jadi sekarang banyak persepsi yang salah itu maka sering bela Islam bela agama tidak pernah Nabi mencobohkan bela agama yang ada itu perang visabilillah karena Tuhan bukan karena agama kalau sudah kembali ke Tuhan universal kita gak boleh nyakitin kaum Kristen kita gak boleh orang ribut gak boleh ngucapin Natal jelas zaman Nabi itu ada umat Kristen kalau emang gak boleh pasti Nabi ngasih riwayat gak boleh ngucapin Natal pernah suatu saat Nabi lagi rombongan Neonta melewatin gereja kecil dalam bahasa Arab namanya Ghanisa sahabat gak tahu trutur sama Nabi semua sahabat tanah ada apa ya Rosy pelan-pelan jangan sampai terpakannya terlalu keras kenapa di sebelah ada gereja lagi ibadah kenapa keumat muslim membenci orang krisnya gak berbuat gereja karena ini emang gereja itu menguatkan kejahatan ya itu saya pengen saya mendampakkan negeri ini besok ada keadilan tidak ada diskriminasi undang-undang ini justru bahaya menciptakan musuh kenapa si muslim paham lo belum dikizinin yang ini merasa dia zalimin ini bisa bisa menjadi kesehan coba dibuka aja semua saya yakin namai saya sedih kalau sampai ada gereja di mal saya sedih ini ini sekali Indonesia ada mereka biarin dia buat gereja zaman Nabi menghargai gereja Nabi tidak menghancurkan Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Basah yang beragama kristian Nabi punya mertua semuanya kristian kan keluarga istri semua kristian kalau enggak kristian kahve dong karena belum ada Nabi harus beriman kepada kita iya betul betul Nabi punya mertua orang kristian itu tidak pernah ada masalah agama yang kemari ini sudah distorsi digunakan penguasa wadah saat itu setelah Nabi meninggal ada yang menyebarkan Islam dengan menghancurkan kota-kota membawa jargon agama itu enggak pernah agama itu enggak ingin memenangkan wilayah Yesus tidak ingin menguasai wilayah Nabi mu'alak enggak hanya ingin menyampaikan nah kemari ini dibawa agama sudah enggak menjadi rahmat agama ini cuma hanya kompetisi persaingan permusuhan padahal agama mengajarkan perdamaian tapi sulit mengajak orang beragama untuk damai sulit jadi kita harus berjalan kita harus bersuara saya mungkin seorang diri bersuara saya enggak apa-apa ya alhamdulillah sekarang ada youtube ada teman ke tempatnya Bang Reddy saya jelaskan harus ada keadilan tidak boleh ada diskriminasi semoga sebelum saya yang ada ini saya keping nanti semua bisa bangun saya yakin pemerintah bangun tapi tetap bangsa ini saya anggap sudah menjadi baik kemarin Natalan saya membuat Natalan di gereja di Sumter saya datang saya Habib separuh yang datang muslim saya seperti di rumah sendiri ada Pak C Kimani Putih BGI ada semuanya kumpul indah indah kebersamaan besok kalau perlu apa lebaran orang kristian ikut nanti kalau Natalan semua orang islam ikut seperti di Palestina di Palestina kalau Natal orang enggak apa mayoritas kristian tapi kalau lebaran orang enggak apa mayoritas islam jadi apa ya apa perbedaan saya menyintai Yesus menyintai Yesus enggak harus menjadi kristian menyintai Nabi Muhammad orang kristian enggak harus menjadi muslim menyintai Musa juga enggak harus jadi kristian yang penting apa ajarannya kita bawa kalau saya enggak salah Yesus tetap adalah ya meskipun di muslim disebutnya Nabi Isa tapi tetap sebetulnya ada nabi yang harus dihormati kalau saya enggak salah the big five di eslam itu ada nabi besar enggak besar Ibrano Ibrahim Musa Yesus dan Muhammad ini the big five sementara Abraham sama Musa bisa disebut sebagai bagian dari Yahudi kan sebetulnya ya nabi juga ke atasnya cuma Yahudi dan tetap harus dihormati berarti kan enggak mungkin kita bisa bilang dia kafir kan saya ini kalau ketemu orang Yahudi sepupu harusnya Habib harusnya Habib itu dengan darah Yahudi itu masih satu garis ke nabi Ibrahim kan satu rumpun sama Nabi Muhammad ini ada dogma-dogma kebencian yang perlu diluruskan kebencian apapun kita perlu diluruskan maksud kita mau berusuhan puluhan tahun dan agama pasti bukan dasar kebencian orang yang beragama harusnya membuang benci bahkan kita di iman Kristen mendoakanlah musuhmu bahkan berlakulah baik buat orang yang mengandai kamu kan dan saya percaya semua agama pasti begitu kalau orang beragama enggak bisa dengan cinta dengan kebencian lebih baik enggak usah beragama ya betul agama itu cinta tidak ada agama bagi orang yang tidak punya cinta kasih agama itu cinta Tuhan itu juga cinta nyitain alam jadi kata kuncinya cinta kalau kesucian itu tidak akan ditemukan di hati orang ada kebencian mustahil seorang Kristen bisa menyutuh kesucian Yesus kalau masih ada kebencian begitu juga karena Yesus dan Muhammad itu enggak bisa masuk ke tempat hatinya harus penuh kecinta kasih agama itu cinta saya itu kepengen sisa hidup saya ini sebelum mati saya ingin mempersatukan umat saya akan melawan arus tapi dengan dasar kebencian dan saya percaya salah satu persoalannya orang Jawa sudah bilang gini kan sengwaras ngalah sengwaras diam nah tetapi ini bukan waktunya sengwaras diam kayaknya sengwaras justru harus bersuara itu falsafas sesat kalau yang waras diam Yesus enggak disalib kalau yang waras diam Nabi Muhammad enggak perang itu falsafas sesat seorang benar seorang benar yang diam sekalipun dia enggak mendukung kebatilan itu sama aja dia pelaku batil dan dosanya dua kali mensetujui orang batil jadi enggak boleh orang diam orang benar kejahatannya makin merajalela ini bukan karena banyaknya orang jahat karena diamnya orang benar kejahatan makin merajalela itu kejahatan makin merajalela bukan karena banyaknya orang jahat bukan karena banyaknya orang jahat tapi karena diamnya orang benar karena diamnya orang benar wow luar biasa luar biasa habib malam ini kita banyak dapat pelajaran habib ini waktu sudah harus memisahkan kita terima kasih banyak habib kalau tidak keberatan mungkin di waktu-waktu lain dengan topik-topik lain kita akan bicara dan sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan baik saudara-saudara yang kristiani baik saudara-saudara yang muslim baik siapapun saudara hari ini kita belajar satu bahwa agama dasarnya adalah cinta kasih tanpa cinta kasih jangan bicara tentang agama lalu yang kedua agama mengajar kita untuk saling menghargai saling menghormati satu sama lainnya lalu yang ketiga ingatlah ada kepentingan politik ada kepentingan ekonomi yang paling mudah memanfaatkan agama jadi hati-hati dengan itu lalu selanjutnya ada kepentingan asing yang tidak suka melihat Indonesia kuat yang tidak suka melihat Indonesia jaya tidak suka melihat Indonesia menjadi pemimpin atas dunia kita beberapa waktu yang lalu juga dengar bahkan Pak Jokowi ngomong apa adanya tentang bagaimana di G20 beliau dipaksa untuk menanatangani sesuatu supaya tambang-tambang Indonesia bisa dijual secara raw bisa dijual secara mentah saudara-saudara dan puji Tuhan kita punya presiden yang luar biasa beliau tidak mau menanatangani dan waktu beliau tidak mau menanatangani 17 negara bubar jadi karena itu dari sini kita bisa lihat ada kepentingan asing saudara-saudara lihat sawit Indonesia bermasalah di luar negeri kenapa? karena Eropa mau mempersoalkan itu lalu kemudian tambang-tambang kita bermasalah saudara-saudara di luar negeri kenapa? karena Indonesia mau coba di ban dengan segala sesuatunya karena Indonesia salah satunya yang menjadi pencetus negara non-blok betul non-blok waktu itu antara Amerika dengan Rusia tetapi sekarang antara Amerika dengan China dan Indonesia tidak mau dibayar Indonesia tidak mau dinegosiasi Indonesia tetap berdiri di tengah itu sebabnya ada banyak kepentingan asing ingat satu kali Indonesia mengusir warga negara Jerman saudara-saudara yang sedang bernegosiasi dengan FPI jadi kita lihat di sini ada kepentingan-kepentingan asing sedang bermain kita cinta semua bangsa apalagi ketika Jokowi atau Presiden yang kita hormati Presiden Jokowi yang kemudian berkata kita harus benci produk-produk asing itu sebuah istilah saudara bukan berarti kita benci produk-produk asing kita harus mencintai produk dalam negeri nah itu sebabnya mari kita beragama yang pertama dengan saling menghormati yang kedua mari kita beragama dengan akarnya bukan dengan kulit luarnya ya kan bahasa Habib tadi bilang yang penting hati kita ini yang beragama bukan penampilan kita yang beragama karena apa itu munafik munafik itu yang dari luar menutupi yang dari dalam apa itu ketulusan yang dari dalam terpancar ke luar jadi pastikan hatinya bersih otaknya bersih maka yang tampil adalah kebersihan tetapi yang terjadi sekarang kita mau kelihatan holy kita mau kelihatan suci makanya yang muslim mau kelihatan Arab yang kristen mau kelihatan Yahudi mau kelihatan Amerika ini gak bisa mari kita tetap Indonesia mari kita tetap beragama mari kita tetap mencintai dan ini juga paling penting kita jaga NKRI kita kalau bukan orang beragama yang berdoa buat Indonesia kalau bukan orang beragama yang berpegangan tangan untuk Indonesia Indonesia harus kita jaga saudara-saudara muslimku kalian adalah saudara kami dan biarlah kami yang kristen jangan lagi disebut sebagai kafir bukan kita bukan kita gak mau bukan kita gak suka tetapi itu tidak baik buat kebersamaan kita karena kalau kalian sudah berkata kami kafir berarti kami berbeda dengan kalian berarti orang Papua bilang kakak kau suci kak gitu ya jadi kalau kami kafir berarti kalian adalah orang maksudsi dan itu yang mengakibatkan perbedaan diantara kami mari kita mencari persahabatan mari kita cari persatuan karena saya percaya kompromi itu salah saudara karena setiap beragama harus menjalankan tauhidnya masing-masing harus menjalankan jalannya masing-masing tetapi dalam bersahabat dalam bersaudara biarlah kita saling menghargai saling menghormati akidah masing-masing harus kita jalani saya kristen saya jalani doa saya saya jalani baptisan saya saya jalani aturan-aturan alkitab saya sementara Habib Kribo seorang muslim jalankan muslimnya itu akidah masing-masing tetapi kita boleh saling bergandengan tangan kita boleh saling senyum kalau lebaran saya boleh makan ketupat di tempatnya Habib Kribo ya kalau Natalan Habib Kribo bisa makan lampa manado di tempat saya jadi asik terus nah itulah yang hari ini menjadi pesan kami dunia sudah akhir jaman dunia sudah banyak susah dunia sudah banyak masalah dunia sudah banyak persoalan dan salah satunya tanda akhir jaman adalah bahwa akan ada perpecahan di mana-mana tetapi Indonesia mari kita jaga Indonesia mari kita rawat bersama Indonesia mari kita bergandengan tangan bersama maka Indonesia kuat saya Gilbert Lomoindong bersama dengan Habib Kribo malam hari mengingatkan sudah sekalian kamu hebat Indonesia hebat dan kita harus bersatu terima kasih Habib aduh kita sangat dimerkati saya bahagia ahlam syukran 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 mohon maaf kalau ada salah kata selamat menikmati selamat menikmati